Sampai jumpa di video selanjutnya di Pengadilan Negeri Muarabulian pada Jumat 14 April 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli terdakwa dan saksi dari BPN. Penasihat hukum Dian Burlian mengatakan, keterangan dari saksi terdakwa menunjukkan bahwa sertifikat 25 itu tidak berada di TKP perkara. Setelah dicek lagi, ternyata jaraknya memang jauh antara SHM atas nama amnah tersebut dengan jarak TKP yang terjadi, sehingga terbukti oleh sertifikat 25 yang dimiliki penyidik berbanding dari 5 sertifikat lainnya. Hasil sidang hari ini, baik dari keterangan saksi kita, itu menunjukkan bahwa sertifikat 25 itu tidak berada di posisi TKP yang terjadi. Kemudian kita buka disentuh tanahku, kemudian juga memang ternyata jauh jaraknya antara lokasi sertifikat SHM nomor 25 atas nama amnah ini dengan TKP yang terjadi. Kemudian terbukti nanti tadi di atas sertifikat nomor 25 yang versi penyidik, itu menimpa 5 sertifikat. Ada sertifikat nomor 18, sertifikat 19, sertifikat 20, kemudian ada sertifikat atas nama jul, 2, jadi totalnya 5. Nah kemudian dari pihak kejaksaan menyanggah bahwa saksi kita ini tidak berkompeten, tidak mempunyai keahlian, dan itu bukan produk BPN, dan kita menyatakan memang itu bukan produk BPN. Sementara itu menurut Dian, setelah mendapatkan pernyataan dari saksi ahli, saat diukur oleh penyidik bersama pelapor, itu hanya berdasarkan penunjukan pelapor yang tidak berdasarkan penunjukan sertifikat. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, Dian selaku penasihat hukum merasa yakin Sopian bisa bebas dari perkara tersebut. Dirinya juga sangat yakin Hakim akan tetap tegak lurus dan tidak berpihak kanan ataupun kiri dalam memberikan keputusan yang nanti.